Hai seperti biasa ada yang bertanya di grup Facebook yaitu bagus mana sih kabel serabut dibanding dengan kabel tunggal untuk instalasi rumah ingat di sini saya tekan untuk instalasi rumah ya supaya tidak melebar kemana-mana jadi teman-teman seperti yang sudah ditanyakan oleh teman kita mungkin di sini ada pertanyaan Apakah milih serabut atau yang tunggal seperti ini dari di sini ada dua buah tipe ada yang serabut dan tunggal jadi katanya bagusan mana sebelum ke pemilihan bagusan mana di sini saya akan jelaskan dulu kekurangan dari kabel serabut ya jadi kekurangan kabel serabut itu teman-teman harganya mahal jadi sedikit lebih mahal daripada kabel tunggal ya jadi jika teman-teman enggak punya budget jadi cocoknya yang kabel tunggal saja karena yang kabel serabut agak mahal gitu yang kedua mudah meleleh Kenapa sih ini bisa mudah meleleh biasanya untuk pemasangan kabel yang serabut itu teman-teman untuk penyambungannya nggak baik itu susah jadi ada sedikit yang klewer-klewer si tembaganya yang serabut-serabut kecil ya sehingga disana terjadi percikan lalu terjadi meleleh di kabelnya jadi harus profesional banget nih kalau untuk memasang kabel serabut seperti itu nah disini susah disambung ya bener untuk kabel serabut itu emang susah disambungnya jadi mungkin untuk selesai rumah kurang cocok ya karena pemasangannya harus bener-bener ahli banget gitu jadi sambungnya itu ya bener-bener harus memakai alat gitu kalau untuk serabut nah ini kekurangan yang sedikit saja mungkin teman-teman bisa menambahkan ya silahkan tambahkan komentar saja jadi sekarang pilih mana nih kabel serabut atau inti tunggal atau bagus mana kalau dibilang bagus sih dua-duanya bagus ya tidak ada yang jelek gitu tapi kalau menurut saya untuk pemilihan kabel ini ya cocoknya sih kabel inti tunggal ya kalau kabel inti tunggal ini seperti yang sudah teman-teman lihat ya banyak instalasi rumah memakai kabel tunggal terus pemasangannya juga gampang itu untuk sambungnya gampang untuk masuk ke MCB nya ke LCB atau ke mana-mana juga bisa gitu enak untuk pemasangannya terus dimasukin ke konduit juga ke pipa ya enak juga bisa gitu tidak lembek seperti yang serabut kayak gitu teman-teman jadi milihnya ya untuk instalasi rumah bagusnya yang kabel tunggal tapi teman-teman seperti yang teman-teman pernah dengar ya kalau kabel serabut itu di luar negeri ada yang sudah memakai kabel serabut teman-teman contohnya seperti Singapura kalau nggak salah ya dia sudah memakai kabel serabut untuk instalasi rumahnya karena kenapa karena pemasangan instalasi rumah di Singapura itu langsung kepada box MCB gitu tidak ada sambungan-sambungan di atas pelaponnya jadi langsung lebih ke langsung saklar langsung lampu gitu tidak ada penyambungan-penyambungan jadi lebih aman dan lebih safety itu biasanya pemasangannya oleh ahli gitu jadi tidak ada rawan kebakaran kayak gitu kalau misalnya teman-teman ingin pasang serabut silahkan saja kalau saya milihnya kabel tunggal karena lebih enak gitu untuk pemasangannya kalau teman-teman pengen serabut kalau punya budget ya serabut silahkan nggak apa-apa teman-teman yang penting pemasangannya aman dan oleh para ahli seperti itu Oke jadi segitu teman-teman mudah-mudahan bermanfaat ya ditunggu untuk video saya yang selanjutnya selamat menikmati